Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rosana Danimrum dengan name 190 2110 20 40 90 Dari kelas E Prodi PGSD Universitas Jember Saya akan melakukan percobaan mengenai materi pencemaran air Tujuan adanya percobaan ini yang pertama Untuk mengetahui pengaruh kadar larutan deterjen terhadap ikan Yang kedua untuk mengetahui pengaruh kondisi air terhadap organisme Alat serta bahan yang saya gunakan dalam percobaan ini Yang pertama Ikan nila sejumlah 7 buah 7 gelas plastik dengan level 0%, 3,1%, 6,25%, 12,5%, 25%, 50%, dan 100% Satu buah sendok yang berlubang Satu sendok makan Deterjen secukupnya Serta handphone yang saya gunakan sebagai softbar Gelas ukur 650 ml Gelas ukur 650 ml Air secukupnya Serta kertas level Langkah-langkah percobaan Pertama kita harus mempersiapkan air sebanyak 250 ml Dengan menggunakan gelas ukur Dan tuang pada gelas dengan level 6% sebanyak 125 ml Lalu tambahkan air Lalu tambahkan air hingga 250 ml Tambahkan deterjen sebanyak 1 gram atau 7 sendok makan Dan tuang pada gelas yang berlevel 100% sebanyak 125 ml Tambahkan air hingga 250 ml Dan tuang pada gelas yang berlevel 50% sebanyak 125 ml Dan tuang pada gelas yang berlevel 50% sebanyak 125 ml Dan tuang pada gelas yang berlevel 50% sebanyak 125 ml Dan tuang pada gelas yang berlevel 25% sebanyak 125 ml Dan tuang pada gelas yang berlevel 50% sebanyak 125 ml Dan tuang pada gelas yang berlevel 12,5% sebanyak 125 ml Tambahkan air hingga 250 ml Tambahkan air hingga 250 ml Tambahkan air hingga 250 ml Dan tuang pada gelas yang berlevel 50 ml Dan tuang pada gelas yang berlevel 50% sebanyak 125 ml Tambahkan air hingga 250 ml Selanjutnya kita letakkan ikan yang berlevel 50% sebanyak 125 ml Selanjutnya kita letakkan ikan yang berlevel 50% sebanyak 1 buah di setiap gelasnya Selanjutnya kita letakkan ikan yang berlevel 50% sebanyak 100 ml Terima kasih Selanjutnya kita letakkan ikan yang berlevel 50% sebanyak 100 ml Selanjutnya kita letakkan ikan yang berlevel 50% sebanyak 100 ml Terima kasih Dengan interval waktu 10 menit, 20 menit, 30 menit, dan 40 menit Selanjutnya, catat pada lembar pengamatan Terima kasih Sekian percobaan dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh